Al-Fatihah 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 Yang ada di langit di hadapan para malaikat Allah SWT Akan mengulihakan dan menyanjung Mereka yang mau membaca Al-Quran Kau muslimin muslimat Rahimakumullah Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan Dimana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Di malam Laila Tukada Dan itu adalah pada bulan Ramadan Sehingga Nabi SAW Memberikan contoh kepada kita Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran Nabi SAW Di setiap malamnya Membaca Al-Quran dan dihadiri oleh Malaikat Jibril Beliau muda rosnah bersama dengan Malaikat Jibril Sampai belum menyelesaikan 30 just Dalam Ramadan tersebut Dan demikian setiap kali Nabi SAW selalu membaca Al-Quran Di hadapan Malaikat Jibril Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan Nabi SAW Menghatamkan Al-Quran dua kali Di hadapan Malaikat Jibril Kita juga tahu Bahwa Nabi SAW Begitu cintanya dengan Al-Quran Terlebih lagi di bulan Ramadan Tadkala beliau sholat malam Sholat peralif Beliau pernah sekali Sholat bersama dengan seorang sahabatnya Dan ternyata Nabi SAW membaca dengan bacaan yang sangat panjang Dalam satu rokaat Beliau membaca surah Al-Baqar Masih dilanjutkan lagi membaca surah Al-Imran Masih ditambah lagi dengan membaca surah An-Nisa Itu dalam satu rokaat Dan ternyata Nabi SAW di malam tersebut Sholat empat rokaat Dan itu sampai mendekati waktu surah Demikian cintanya Nabi SAW terhadap Al-Quran Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh Kepada kita semuanya Untuk menghidupkan malam-malam Dengan membaca Al-Quran Demikian juga di siang harinya Untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran Kita lihat contoh dari para pendahulu kita Para salafusari Para ulama pendahulu kita Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuri Rahimahumullah Ta'ala Beliau mengatakan Sesungguhnya Bulan Ramadan adalah Bulan untuk membaca Al-Quran Dan bulan untuk memberikan makanan Dan bersedekah Mudah-mudahan Kita semuanya termasuk Dari orang-orang yang mencintai Al-Quran Orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran Orang-orang yang mau membaca Al-Quran Dan kemudian Mengamalkannya Amin Demikianlah pidata singkat dari saya Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Karena kesalahan datangnya dari saya Dan kesempurnaan Hanyalah milik Allah Kau muslimin muslimat Rahimahkumullah Hadha fakat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih